Sahabat pro, saatnya kita bayar zakat fitra di bulan ramadhan kali ini Pertanyaannya bayar zakat dengan beras atau uang, simak penjelasannya Saya bayar zakat dalam bentuk uang, mazhab anafi boleh Tapi maliki syafi'i hambali mustiqut al-balad, makanan pokok Nabi mewajibkan bayar zakat mitra, satu sah, tamar Kamh, gandum, tamar, korma, kam, gandum, zabib, korma kecil yang dijemur kering Akib, susu kambing, ditampung di talam, tipis, jemur Kita menyebutnya mentega atau keju kering Empat itulah makanan pokok orang Makkah, Madinah Ada pun kita makanannya nasi, maka bayar beras Ustadz Somad selama pulang dari Maroko Ramadan 2008, Ramadan 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 Ini Ramadan saya yang ke-10 Saya tak pernah bayar pakai duit, saya bayar pakai beras Singgah ke warung, simpang sukakarya, ada warung sebelah kiri, orang awak mana Belanja di tempat orang Islam, jangan belanja tempat orang kapir Belanja tempat orang Islam, tulang kanan saya beli beras Pak, bareh, merek apa Ustadz? Kululawi Beli tiga karun, masukkan ke plastik Tiga kilo, tiga kilo, tiga kilo, saya bayar tiga kilo Karena saya memilih pendapat Satu sok, empat mod, satu mod, tujuan setengah Tujuan setengah, tujuan setengah, tujuan setengah, tujuan setengah Pas tiga kilo Tapi saya tak menyalahkan yang berpendapat dua kilo setengah Andai berlebih, terhitung sodakoh Andai kurang, na'uzubillah Maka saya beli tiga kilo Ini zakat pitrah saya tahun ini Saya pakai beras Tapi saya tak menyalahkan yang pakai duit Yang mau pakai duit, bayar pakai duit Yang mau pakai beras, bayar pakai beras Yang tak betul, dari rumah bawa duit, beli beras di masjid Itu tak betul Buatnya beras dua kilo setengah Aku beli beras ini dengan harga 25 ribu tunai Ini beras punya aku ya Aku bayarkan zakat pitrahku tahun ini Aku beli lagi Ya, aku bayarkan untuk istriku tunai Aku beli lagi Ya, aku bayarkan untuk anakku tunai Anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak kampek Lama-lama kuya Ini tak betul Karena ketika beras itu sudah dibayarkan Aku bayarkan zakat pitrahku tahun ini tunai Diambil oleh si Amil Maka beras itu tak boleh dijual si Amil Itu kan beras pakir miskin Mana beras yang jual Kecuali si Amil itu memang tukang jual beras Tidak dibenarkan Mengeluarkan zakat pitrah dalam bentuk uang Zakat pitrah dalam bentuk uang Tidak dibenarkan Sebagaimana yang terjadi di masyarakat kita Tadi Ust. Abdul Rahman juga Pernama cerita Ust. Abdul Hudin juga di Kalimantan juga cerita Zakat pitrah Kita bicara zakat pitrah Dengan bentuk uang Tidak dibenarkan Ya sebab apa ya Ini hadisnya Nabi bilang Atau Sayyidina Abdullah bin Omar menegaskan Yang diwajibkan oleh Rasulullah Berupa takaran satu sok Atau lebih kurang tiga setengah liter Dengan bentuk kurma Atau gandum Atau bahan makanan pokok Tidak disebut duit disini Ya Sebab juga harus kita tahu Ya kita bicara zakat pitrah Maka yang dikeluarkan ini Bahan makanan pokok Kalau yang dikeluarin duit Namanya bukan zakat pitrah Zakat apa namanya itu Zakat mahal Ya Kalau yang kita keluarin duit Apa bedanya dia sama zakat mahal Ya sedangkan zakat mahal Ada sendiri Ya Nah karena itu kita tegaskan disini Dari hadis bahaya di atas Tidak dibenarkan Mengeluarkan zakat pitrah Dalam bentuk uang Sebagaimana terjadi di masyarakat kita Dewasa ini Nah Habib Ini masalah Ini problem Udah mewabah Dari dulu sampai sekarang Ya Itu problem Tapi kita udah tahu kan hukumnya Kita udah tahu hukumnya Kita secara pribadi Kita wajib jalanin ini Hukum Ada pun orang lain Kita wajib sampaikan kepada mereka Dan ini ada beberapa solusi Apa solusinya? Pertama Tugas kita menyampaikan kepada orang-orang Harus kita sampaikan zakat pitrah itu Harus dengan bahan makanan pokok Yang dalam hal ini kita Beras Yang kedua Panitia zakat Yang ada di masjid-masjid di mushollah Ini tugas Saya rasa disini banyak Para panitia masjid Pengelola zakat Yang ada di masjid di mushollah Kewajiban bagi setiap panitia Pengelola zakat pitrah di masjid di mushollah Untuk memberikan pengarahan Kepada jamaah Ya Saat mereka berkumpul Maka ulama mengatakan Bahwa Yang dikeluarkan itu Adalah jenis makanan Makanan apa? Makanan pokok Makanan manusia Ya Maka kalau seandainya dibawa kepada kita Beras Karena itu makan pokoknya Baik Kalau seandainya kita mengeluarkan Zakat fitur kita Satu kilo daging Diterima atau tidak? Satu kilo daging Atau Dua setengah kilo Dua setengah kilo daging Diterima atau tidak? Kenapa tidak diterima? Karena dia bukan makanan pokok Baik Karena biasanya sebelum lebaran Cabai mahal Kita berikan Zakat fitur kita Dua setengah kilo Cabai Cabai merah Diterima atau tidak? Tidak Kenapa? Karena bukan makanan pokok Baik Sekarang kita lihat Tetangga yang miskin Dia belum punya baju Bapak Ibu Ini zakat fitrah kami Sekeluarga Baju Dan sepatu baru Diterima atau tidak diterima? Kenapa tidak diterima? Karena dia bukan makanan Baik Kita lihat Dia punya sapi Kita belikan rumput Sekian karung Kita katakan Ini zakat fitrah kami Diterima atau tidak? Tidak diterima Tidak diterima Kenapa? Karena dia bukan makanan manusia Tapi makanan binatang Baik Kalau begitu Dengan uang bagaimana? Uang Kan kita ukurkan Uang kan bisa dibelikan beras Bisa dibelikan daging Nah tadi kita sudah katakan Nggak usah lah dia pergi ke pasar Nih kita kasihkan nih Daging nih Ya Di antaranya Jika ibadah itu terkait dengan jenis Maka kita harus keluarkan Sesuai dengan jenis yang ditentukan Ibadah apabila dia dikaitkan dengan jenis Maka Tidak sesuai dengan sunnah nabi Contoh Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Di dalam berkorban Ya Dalam berkorban Apa Yaitu Bahimatul an'am Bahimatul an'am itu artinya Adalah binatang ternak Yang dimaksud dengan binatang ternak Di dalam agama ini Adalah Kambing Onta Sapi Kalau seandainya ada orang yang berkorban dengan kuda Maka Korbannya tidak sah Kenapa Karena tidak sesuai dengan jenis Yang ditetapkan Begitu juga Kalau seandainya ada orang berkorban Satu kandang ayam Juga tidak dikatakan dengan berkorban Kenapa Tidak sesuai dengan jenis yang Ditetapkan Bukankah dahulu Sudah ada uang Atau Nilai tukar Yaitu Dinar dan dirham Ya Kalau seandainya Dengan memberikan Nilai tukar Itu dibolehkan Tentu Nabi telah mengisyaratkannya Minimal isyarat Tetapi Abi Said Al-Khudri Dalam hadis keluar kalimah muslim Apa katanya Kami pada zaman Nabi dahulu Mengeluarkan Zakat Fitr Yaitu Satu sok dari makanan Adapun makanan kami pada saat itu Adalah As-Sya'ir Sha'ir itu gandum Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton